Masih bersama dengan jurnalist senior majalah Tempo, Raymondus Rikang, dan juga ada Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2002-2011, Yunus Husein. Bung Rikang, Panama Papers juga tim dari ICGR yang kemudian mengumumkan pertama kali, termasuk juga dengan bukti-buktinya. Tapi nggak ada tindak lanjutnya, dan soal pembuktiannya juga masih jadi pertanyaan, bagaimana Anda menjawab ini? Oke, terima kasih. Jadi, bocoran dokumen yang sudah kami kerjakan dan sudah kami rilis tentu saja merupakan ikhtiar kami sebagai jurnalis yang mengawal proses-proses demokrasi dan juga bagaimana pejabat publik seharusnya bertindak menyikapi laporan harta kekayaannya. Jadi, jika kami merujuk pada Undang-Undang No. 28 tahun 1999, disitu disebutkan bahwa pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang mereka miliki dan juga beberapa aset bisnis yang mereka miliki, baik di Indonesia termasuk di negara-negara swaka pajak, harus dilampirkan dan dicantumkan dalam laporan harta kekayaan. Di sini saya menggarisbawahi bahwa pendirikan perusahaan jangkang di negara swaka pajak belum tentu merupakan suatu tindak pidana ya. Banyak sekali pejabat-pejabat atau pengusaha yang mendirikan perusahaan di negara swaka pajak untuk urusan legal. Tetapi, tentu kini kita bisa mencurigai dan menduga mungkin ada motif-motif tertentu yang ingin... Tadi sebutkan Pak Yunus kan menghindari pajak, karena nggak perlu bayar pajak, perusahaannya gede dan lain sebagainya yang kalau di Indonesia akan bayar pajak. Tapi ngomong-ngomong, Pak Luhut kan sekarang lagi menggugat Fathia Maulidiyanti Kontras dan juga Haris Ashar. Jangan-jangan nanti tempo salah-salah disomasi juga. Ya, baik. Kami berupaya untuk bekerja layaknya jurnalis profesional di mana kami memberi ruang yang cukup baik dan cukup lebar kepada Pak Luhut dan tim untuk menjelaskan temuan-temuan yang kami miliki dan dokumen-dokumen yang kami baca. Dan kami memberi waktu yang cukup kepada Pak Luhut dan tim untuk menjawab. Jadi, semoga Pak proses-proses jurnalistik yang sudah kami tempuh ini bisa menjawab dan memberikan kredibilitas terhadap laporan kami. Belum mendapat respons dari pihak Pak Luhut dan Pak Erlangga? Respon tentu saja sudah. Jadi, kami tidak akan menurunkan laporan ini kalau kami tidak mendapatkan konfirmasi yang layak dan cukup dari kedua pejabat yang kami tulis. Jadi, baik Pak Luhut maupun Pak Erlangga sudah memberikan respon kepada kami dan bahkan kami mengirim surat kepada Pak Luhut ke beberapa channel yang kami miliki baik melalui juru bicara beliau maupun ke rumah pribadi beliau. Jadi, semua jalur formal yang memungkinkan untuk bisa kami minta pendapat dan tanggapannya terkait temuan kami, kami coba dan kami... Dan belum dijawab sampai sekarang? Sudah, sudah. Dan isinya membantah? Untuk pemilikan Petro Capital di Panama, Republik Panama, melalui juru bicaranya Pak Luhut mengkonfirmasi bahwa perusahaan itu terdaftar di Republik Panama dan didirikan pada 2006 dengan modal di setor 5 juta dolar pada waktu itu. Dan Pak Luhut memang disebut hanya melipin dan menjadi eksekutif perusahaan itu selama 3 tahun di mana 2010 beliau mengundurkan diri karena berbagai alasan. Salah satunya ketidakpastian infektasi di sana ingin fokus pada bisnisnya di luar negeri. Untuk Pak Erlangga? Di Indonesia. Di Indonesia, sorry. Pak Erlangga membantah untuk beberapa temuan kami dan mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya dua perusahaan itu dan mengatakan tidak ada transaksi yang terjadi di perusahaan. Dan pernyataan dari Pak Luhut maupun Pak Erlangga berbeda dengan hasil temuan dari teman-teman majalah Tempu dan ICJR? Berbeda maksudnya bagaimana? Apa yang kemudian ditemukan berbeda dengan pernyataan dari Pak Luhut dan Pak Erlangga? Untuk Pak Erlangga memang ada bantahan ya. Jadi apa yang kami temukan, fakta-fakta yang kami miliki, dokumen-dokumen yang kami baca berbeda dengan penjelasan Pak Erlangga. Tidak-tidaknya beliau membantah mengenai kepemilikan perusahaan itu. Tapi untuk Pak Luhut, beberapa dokumen yang kami miliki dan coba kami selidiki, itu kemudian dikonfirmasi informasinya. Memang ada beberapa bagian yang dibantah. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan ini tidak berkongsi atau bekerjasama dengan perusahaan oil and gas di dalam negeri dan mengubah nama. Karena ada beberapa temuan kami di mana perusahaan ini sempat berubah nama dan dari pendirian awal kemudian ketika Pak Luhut mengundurkan diri. Tapi secara umum ada beberapa hal yang dijelaskan. Ada irisan, baik, yang diakui. Pak Yudus, apakah memiliki perusahaan di British Virgin Islands yang bebas pajak? Ya ini British Virgin Islands ini ada sekitar Laut Karibia, ini sekitar Laut di Amerika Selatan kurang lebih begitu ya. Ini apakah sebuah tindak pidana di Indonesia atau belum tentu? Ya sebenarnya boleh-boleh saja buat perusahaan di sana silahkan saja ya. Tadi mau ekspansi silahkan, tapi memang benar-benar ekspansi. Bisa juga terjadi ya selain yang sah tadi, bisa juga perusahaan itu tadi ya salah satu modus menyembahkan aset itu dia kuasai korporasi di luar. Sudah tentu di sana menyandang aset atau menyandang transaksi. Atau bisa juga untuk lakukan transaksi-transaksi yang menghindari pajak yang salah satu yang tadi dikenal dengan transfer pricing tadi. Objek pajak dari dalam negeri pindah ke luar ya. Jadi di sini tidak ada bayar pajak sebesar itu, tapi sudah dipindah ke luar. Di luar pun belum tentu pajaknya sebesar di sini. Yang ketiga kemungkinannya adalah pencucian uang. Ya kemungkinan cuci uang bisa-bisa saja. Dengan saran kalau itu memang hasil tindak pidana, misalnya hasil korupsi misalnya ya. Itu salah satu modus ya dengan bawa keluar offshore conversion atau concealment within business practice, ditaruh di luar grill juga. Oke jadi satu sah, karena memang untuk ekspansi perusahaan, yang kedua untuk menghindari pajak, kemungkinannya yang ketiga untuk pencucian uang. Kita bicara untuk sah, kenapa kemudian ditempatkan di British Virgin Island yang orang mungkin juga nggak tahu tempatnya di mana, pulaunya sangat kecil. Bahkan tadi Pak Yunus mengatakan bahwa jumlah perusahaannya lebih banyak dari jumlah warganya di sana. Ya jadi di sana sangat mudah ya, kita dari sini lewat internet pun bisa membuat ya. Oke. Tujuannya apa kalau ekspansi kok ke sana gitu? Ya sebenarnya kalau di usaha kan jauh-jauh amat usahanya gitu. Betul. Ya benar gitu. Ada tempat lain yang ada pasarnya ya, negara-negara yang besar, yang pasarnya besar juga. Kenapa kemudian di situ? Kalau dianggap sah, apa tujuan untuk ekspansi ke perusahaan di negara British Virgin Island yang entah berantah? Di secara kemudahan, terutama kemudahan mendirikan perusahaan. Oke. Mungkin juga ada kemudahan-kemudahan lainnya ya, menyangkut kerahasiaan yang ketat ya. Mengenai orang-orang atau perusahaan yang didirikan tadi. Kemudian juga mengenai pajak tadi ya. Kemungkinan lebih menarik dari di sini. Sehingga kalau kegiatan ekonominya, katakanlah investasi atau perusahaan, kayaknya bukan di situ rasa-rasanya. Oke. Ya hanya menyandang transaksi atau menyandang aset. Sehingga mungkin kegiatan-kegiatan perusahaannya bisa di tempat lain. Tapi perusahaan yang didirikan dengan sangat mudah itu perusahaan dari British Virgin Island. Terkenal nih, teritoris ini sebagai tempat mendirikan perusahaan sangat mudah. Sebenarnya saya pernah jumpa dengan otoritasnya di situ. Diakui, mereka salah satu income-nya yang besar dari situ. Dari situ, dari pendirian perusahaan. Dan penduduknya lebih kecil dari perusahaan. Perusahaan lebih banyak di sana. Penduduknya sekitar ratusan ribu, perusahaannya ada? Ya. Waktu itu aja saya ketemu di London, dicatat maaf itu dia bilang, saya tanya berapa perusahaan? Ya, satu setengah sampai dua juta lah. Waktu itu. Itu lama sekali. Sementara penduduknya cuma berapa ratus ribu. Oke. Terakhir, singkat saja Pak Yunus. Untuk ke depan, kita bicara soal Panama Papers, Pandora Papers, tanpa kita mendahului dari proses hukum, bisa juga sah yang dilakukan. Tapi kan perlu kemudian transparansi. Sehingga kalau ada dugaan-dugaan kejahatan atau tindak pidana, ini tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya ini KPK dengan kewenangan pencegahan bisa meneliti, melihat di LHKPN ya, tadi sudah disebutkan oleh Kang Rikang, apakah sudah dilaporkan dalam LHKPN pejabat yang bersangkutan. Oke. Kalau enggak kan berarti ada yang disembunyikan. Yang kedua, dari petugas pajak harusnya juga menalami, bisa minta tolong PPAT juga menelusuri ya. Kemudian dari pejabat yang bersangkutan, kita perlu transparansi, kita perlu dia responsif, sehingga kepercayaan publik kepada pejabat, termasuk kepada pemerintah ini menjadi tidak tergerus gara-gara ini gitu. Baik, jadi ini bisa soal etika, bisa juga lebih jauh lagi soal hukum. Itu yang kemudian bisa terjadi. Bisa, bisa ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus Hussein. Kepala PPATK 2002-2011 dan juga Jurnalis Senior Majalah Tempo, Bung Rai Mundus Rikang. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih, Bapak-Bapak.